Oke Oke Kelayunya udah datang lagi pesan-pesan Kita tunggu ya Sekarang kita ada di stairwalk di MBK Ketemuan dengan Mbak Dwi Setelah dari proyek Lumenta, dari rumahnya Pak Nur, sekarang kita jadwal Ketemu dengan Mbak Dwi untuk membahas Progres rumah dia yang di Kedamaian, oke atur nohon teman-teman Ini rumahnya Ini Oke nanti kita bahas bareng Mbak Dwi ya Teman-teman ya, oke Oke ini teman-teman Tadi nunggu kamu, mau langsung gak ya? Ini penasaran, ayo silahkan Luas 400 ya Mbak 400 ya Oh tetapnya kosong ya? Ya banyak banget Ini aku coret-coret ya Ini kosong Oke Apa ini atasnya jadinya? Atapnya Atapnya Ini atapnya kita kalau mau bagus pakai Ondulen Tapi kalau mau minim budget bisa pakai spandek pasir Dia jauh selisihnya Tapi secara quality gimana? Spandek pasir rumah itu Jelas yang lebih mahal yang bagus Ya sih Cuman ini bisa kita akalin Permeteran atapnya Ini bisa kita akalin sebelum Kalau di orang kan Kalau orang yang biasa diproyek Ini atap katakan lapisan terakhir ya Mbak Spandek Bawahnya kita lapisi sama multi Biar gak panas Biar gak panas Kita lapisin multi Sebelum multi Di tengah-tengah biasanya ada aluminium foil Dia gak kedap dan gak panas Karena ini selisihnya lumayan Bisa berapa ratus ribu semeternya Atasnya apa tadi? Atasnya spandek Spandek pasir Spandek pasir di atasnya Terus Bawahnya aluminium foil Aluminium foil Terus multi Intinya gini Mbak Walaupun dia rumah tumbuh Aku nitip mau bagus apapun gambarnya Tapi kalau yang ngerjain Ngitungnya Ngitungnya segala macemnya Bukan orang yang ahli Ya selesai kita Makanya tetap dalam pantauan Misalkan kalau kita kan Mbak kan punya saudara Masaan Masaan kan juga mandorku Ya gak apa-apa gitu Suruh dia aja ngawasin Sambil lewat Rumah tumbuh kayak punya mas im Kan berapa lama itu Apa sih Devinisi rumah tumbuh itu Maksud gimana Devin? Ngebangun pelan-pelan Oh Jangan mabruk Oh iya 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 Kalau rumah tumbuh kan dia Misalkan kita ada budget 200 Bangun sampai kemana Nanti ada budget berapa Masalahnya kita harus itu dulu om Iya itu yang lagi Struggling Iya bener Kalau rumah tumbuh Kalau pengalaman kita itu Mbak Malah Maaf ya Aku bukan Bukan Ngomporin tuh bukan Analogi rumah tumbuh itu kan Kalau aku pribadi itu mancing rezeki loh mas Begitu Karena rezeki itu ada aja buat rumah Ada aja Aku sampai saking isengnya Sama temen-temen Kerjaan lagi sepi ini Bisa dicontoh bisa enggak Terus aku bilang Kalau lagi sepi gini Ngudang rezeki gimana Kita bangun kantor Jadi Jadi aku cuma masukin tukang tiga orang Alhamdulillah ini udah 5 bulan apa 4 bulan gitu Ya kantor ternyata udah mau jadi Kerjaan pada dateng Pada masuk gitu Banyak space Enak Kalau gambarnya udah jadi tuh enak mas Gitu Jadi nggak Bangunnya nggak sembarangan lah ibaratnya Kalau ini kan kita ada panduan Tapi sih saya suka Yang konsep open space tuh suka saya Jadi kesannya lega Lega Sama mainin nanti Di ini nih kelapa Jangan ketinggian Kalau ketinggian juga nggak bagus Kalau open space Standar 3 meter 3 meter 25 Yang mana yang dari bawah Iya dari bawah Jadi kelihatannya gagah gitu dia Bawah 3 meter Atas 3 meter Iya atas 3 meter sana gitu No question lah Saya sih suka konsepnya Ini aku bawa dulu kan Iya Ini 3 kali Iya nanti Mbak bawa Oh Pengerjaannya Pengerjaan bangunan Detailnya Misalnya Katakan Katakan Misalkan ini deal Itu mulai dari kata deal itu Satu bulan Baru keluar gambar detail Animasi RAB semua keluar Iya Jadi kalau Ini kan masih Masih mbak bawa pulang Masih bisa dimusyawarahin Bisa jadi deal Bisa jadi ada masukan lain Iya Gitu Maksudnya Jangan terus ikut aku Oh iya 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 Wah kata mas Heri bagus Tapi mbak ada unek unek Ya buat apa Mending Siapa tau unek unek mbak itu jadi Masukan yang bagus Iya 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 Kalau soal Kayak Buangan air kemana Pipanya lari kemana Gitu Di detail Jadi nanti Itulah Yang Yang tebal itu Yaitu Gitu Tapi puncaknya tadi itu Tetap Pembangunannya harus dikawal Gitu Ya mas An Ya aku juga kan Proyek juga gak jauh sumpah Nanti Kalau pas dia orang nanya Telepon aja Gitu kan Biasanya sih Jadi kalau gambar ini ada Detail ada Animasi ada Kalau dia masih nanya Tukangnya masih nanya mas Itu perlu di pertanyaan Amatir Iya Gitu Berarti belum pernah Bikin rumah gede dia Iya 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 Nanti awal awalkan Pertemuan berikutnya kan Sudah mulai Oh udah Ini mas sudah mulai Mulai lucut Sebenarnya ini belum kebayang Karena sebenarnya 3 niom ya Ya Tapi secara konsep kan gini Udah, udah kebayang. Udah maksudnya, Denah udah mulai nge, tampilan udah cocok belum? Kalau ternyata tampilannya udah cocok, berarti kita keep di tampilan Denah yang kita rubah. Cakep sih, aku suka. Modern dan open space tuh saya suka. Iya. Sub indo by broth3rmax